Intro Dan inilah keseruan penuh kehebohan yang terbingkai dalam tingkah kocak penuh canda tawa anggota klub motor warrior atau anak jalanan Seperti Uen Imut, Philip Demey, Billy serta Panjul saat ingin melakukan perawatan wajah di salah satu salon di Jakarta Uniknya inilah pertama kalinya mereka lakukan perawatan wajah Lantas keisengan pun terjadi dimana Uen dipaksa untuk memotong rambutnya Tak hanya itu tingkah kocak bertabur canda tawa pun terjadi saat mengenakan kemben Lucunya Dado sendiri tak bisa mengenakan kemben lantaran kegebukan Kehebohan berlanjut saat wajah keempat anggota warrior ini tengah dibersihkan Maka seperti inilah kekocakan dan celetukan-celetukan yang begitu mengocok perut dari keempat anggota klub warrior Ayo kita masuk ke Wey Ayo banget sempat seger Ayo kita wangi enak Gak kayak wangi badan lo, pasti bau Wangi, 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 wangi aromata rapi gitu Herbar label Ya, ini potong wajah, rambutnya dipotong Ya, dipotong ya, kalau bisa dipotongin nih Nah, ini rebonding Ayo, ayo 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 Ayo Aurat, aurat Astagfirullahaladzim Aurat Mas, ya Tidak tahu Hahahaha Gak kamer sendiri, goen Gak kamer sendiri, goen Tidak apaan Tidak apaan Kosong lo Hahahaha Duh, pancet tangannya apa Pasang, Mbak Hahahaha 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 Gak kameran Gue pake kemena Hahahaha Ini gila Senasa Senasa gue putri solo Hahahaha 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 Mbak gak punya handuk Hahahaha 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 Divideminasi instagram kan ya, tadi teks mana? lu pake apa nih ctm lock do, do ke sini ya, ke sini ke sini kan ke sini kan ke sini kan mbak, aku beda mukanya mbak ganteng gue iya, emang aslinya ganteng gue sih wen aslinya nih ya kan gue lebih muda gue lebih fresh tingkah kocak bertabur canda tawa dan kekompakan terus berlanjut usai jalani perawatan wajah Philip, Wen, Billy dan Panjul menciptakan keseruan dengan makan di pinggir jalan empat sekawan ini kembali mengenang jalinan persahabatan yang mulai terbangun saat mengikuti casting sinetron fenomenal anak jalanan maka seperti inilah keseruan anggota klub warrior makan di pinggir jalan serta dado yang sampai menghabiskan tiga bungkus makanan oke pemirsa, kita sekarang mau makan dulu kita makan kayak begini bukan yang tidak biasa jadi jangan pikir kalau kita main sinetron kita jadi sombong tidak, kita juga semua berasal dari bawah kita juga semua berusaha jadi kita kayak sering inget dulu waktu jaman kita pertama syuting, pertama casting ya jadi kita dulu waktu selesai syuting kan sering malem tuh kita sering jajan di depan depan taman mini yuk makan yuk makan ya pokoknya indahnya kebersamaan seperti ini ya semoga persahabatan kita ini jangan disini aja dan berharapnya di luar dari lokal syuting kita lebih bersahabat lagi gitu ini enggak rajin orang biatnya yang bersama ini ah habis sore terima kasih pemirsa Inten sudah ngikutin kita dari Top Talk Aura Wajah kita makan-makan di pinggir jalan inget-inget masa lalu nongkrong-nongkrong dan semoga hari ini semoga hari ini apa? cut take two oke dan semoga kita ketakian ya dan kita bisa balik lagi halo semuanya pemirsa Intens halo jangan lupa nonton terus Intens setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 lewat 15 pagi hanya di R3 oke keseruan dan hebohnya makan di pinggir jalan tak hanya dilakukan anggota klub warrior yang kini berubah menjadi klub motor anak jalanan salah satu anggota cabai penggilingan yakni Kathy Indra pemeran Meli pun menciptakan kehebohan saat makan nasi goreng di pinggir jalan kekasian dalam sinetron terbaik RCTI anak jalanan ini pun sampai turun ke dapur memasak sendiri nasi goreng pesanannya maka seperti inilah keseruan dan hebohnya Kathy saat membuatkan nasi goreng di pinggir jalan temen-temen sini aku pengen makan nasi goreng nih ngidem-ngidem gitu deket sama lokasi kok disana lokasinya emang kan temen-temen aku disini enak jadi makan aja disini gitu ceritanya pak aku masih goreng dong satu ada pedes ya ajarin dong gue cara masaknya boleh gak pak soalnya kan nasi goreng tektek tuh kan beda sama nasi goreng yang kita biasa buat oke yaudah oke coba yuk kita diajarin yuk yeeeeh jadi ini telur dulu apa dikancurin dulu pak oh 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 oke jadi pemirsa intens nasi goreng udah jadi nasi goreng buatan sendiri di intriks di intruksikan oleh si bapak tukang penjual nasi goreng yang nyobain bapak tukang nasi gorengnya yeeeeh bapak sini dong pak pak bantuin ngicipin bapak coba bapak aku cobain coba pak coba coba lumayan lah ya goyang masak hehehe bapak cobain dong pak panas lakinya seneng nanti ini enak pak enak enak yeeeeh senang gue udah heeeeh oke walaupun goyang masak jadi gue rasanya biasa aja cuma cuma karena lapar ya boleh lah yuk makan makan selamat makan jangan pada ngiri ya selamat makan ihh 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 oke bumi tain tain jadi tadi itu kerakusan aku untuk hari ini terima kasih udah ngikutin makanan aku maaf kalian gak bisa makan apa yang aku makan pasti ngeler tapi gapapa lah aku ini kok yang makan setelah keseruan para pemain anak jalanan giliran kisah jupai yang banjir air mata saat akan berangkat umroh kemarin lantas benarkah jupai menangis lantaran masih harus berjuang melawan penyakit kanker raim yang belum pulih itu benarkah pula kesedihan jupai karena mengenang kembali kisah pernikahan dan percuraiannya dengan gaston yang selama ini dirahasiakan selengkapnya hanya di intens selamat datang selamat datang ibu mirsa kembali lagi bersama saya mila rahmawati beranjak dari canda tawa para pemain sinetron anak jalanan inilah kisah dari julia peres yang berderai air mata saat akan berangkat umroh kemarin lalu apa yang membuat air mata jupai tumpah dalam keberangkatannya ke tanah suci benarkah karena kisah pilu saat ia difonis kanker cervix hingga gejolak cinta membuat hati jupai berkecamuk lalu benarkah saat bertama gaston dulu jupai pernah menjalani pernikahan hingga akhirnya bercerai selamat menikmati selamat menikmati